selamat menikmati hari ini kita akan membahas tentang bahasan-bahasan matematika yaitu kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau yang disebut sebagai FPB nah minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil nah untuk yang satu ini atau FPB ini dia tidak jauh berbeda dengan KPK pastikan teman-teman menyimak videonya dengan baik ya dan tersenyum dulu jadi teman-teman punya semangat untuk belajar hari ini sudah siap kan untuk belajar oke mari kita mulai sebelum kita mulai mari kita buka dengan bacaan basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Robbizirini ilmah waradukani fahmah waj'ani minasolihin amin amin sekarang coba teman-teman lihat contoh berikut ini misalnya disini teman-teman punya buah apel jeruk dan mangga yang jumlahnya berbeda disini apelnya ada 10 kemudian jeruknya itu ada 8 dan mangganya itu ada 7 lalu teman-teman ingin membagikan semua buah ini dimana dalam satu plastiknya itu jumlah buahnya sama baik buah apelnya buah jeruknya maupun buah mangganya kira-kira teman-teman bisa kasih ke beberapa orang ya dengan jumlah buah yang seperti ini nah sebuah kasus yang seperti ini ini adalah contoh permasalahan yang menggunakan konsep FPB atau faktor persekutuan terbesar kira-kira inilah yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini mari kita kenalan dulu apa sih sebenarnya faktor dari sebuah bilangan jadi faktor sebuah bilangan adalah faktor yang membagi habis bilangan tersebut contohnya seperti ini misalnya disini miss punya angka 12 12 itu faktornya berapa aja nah teman-teman bisa mengingatnya dengan perkalian yang menghasilkan angka 12 misalnya disini ada 12 itu adalah hasil dari perkalian 1 dengan 12 lalu hasil dari perkalian 2 dengan 6 lalu hasil perkalian dari 3 dengan 4 maka faktor dari angka 12 adalah seluruh angka yang ada disini yaitu 1 2 3 4 6 dan 12 nah itu contoh yang pertama contoh yang kedua yaitu kita misalnya ada angka 30 faktornya berapa aja nah kita ingat-ingat perkalian berapa yang menghasilkan angka 30 dimulai dari angka 1 kalau angka 1 berarti dikali 30 hasilnya 30 kalau 2 berarti dikali 15 hasilnya 30 kalau 3 berarti dikali 10 hasilnya 30 kalau 4 ada enggak perkalian 4 yang hasilnya 30 oh tidak ada berarti kita ganti misalnya 5 5 itu perkalian dengan angka 6 hasilnya 30 setelah itu angka berapa lagi 6 oh angka 6 sudah ada tidak perlu kita tulis lalu angka berapa lagi 7 tidak ada yang menghasilkan angka 30 8 tidak ada 9 tidak ada 10 10 sudah kita tulis tadi berarti kita tidak perlu tulis lagi dan seterusnya jadi pasangan perkalian itu yang menghasilkan angka 30 ini disebut sebagai faktor dari angka 30 berarti dari tabel ini kita tahu bahwa faktor dari angka 30 yaitu 1 2 3 5 6 10 15 dan 30 nah inilah faktor dari sebuah bilangan jadi kita dapat mencarinya dengan mengingat perkalian atau pasangan perkalian yang menghasilkan angka tersebut nah jika teman-teman sudah membuat daftar perkalian yang apa saja untuk mengeceknya benar atau salah teman-teman bisa bagi angka ini misalnya 12 dengan angka 12 apakah dia habis ya 12 dibagi 12 hasilnya 1 tidak ada sisa dari pembagian itu contoh juga misalnya 12 dibagi 6 itu hasilnya 2 tidak ada sisa yang ada koma-komanya di belakangnya berarti faktor tersebut sudah benar nah itulah yang dimaksud dengan faktor sebuah bilangan adalah faktor yang membagi habis jadi tidak ada sisanya dari bilangan tersebut semoga dapat teman-teman mengerti maksud dari faktor sebuah bilangan ini oke sekarang mari kita kenalan dengan faktor persekutuan jadi faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang merupakan faktor dari kedua atau lebih bilangan tersebut contohnya seperti ini misalnya tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9 oke kita cari faktor dari 6 dimulai dari angka 1 dikali 6 lalu angka 2 dikali 3 angka 4 ada yang hasilnya 6 4 dikali tidak ada 5 tidak ada 6 6 tadi sudah kita tulis yaitu dengan 1 ya pasangannya berarti faktor dari 6 hanya 4 yaitu 1 2 3 dan 6 bagaimana dengan faktor dari 9 berarti kita mulai dari angka 1 1 dikali 9 hasilnya 9 lalu 2 tidak perkalian 2 tidak ada yang hasilnya 9 perkalian 3 3 dikali 3 hasilnya 9 karena sama-sama angka 3 cukup kita tulis 1 lalu perkalian 4 tidak ada yang menghasilkan angka 9 maka faktor dari angka 9 itu hanya 1 3 dan 9 maka apa faktor persekutuan dari angka 6 dan 9 ini maka kita cari angka yang sama dari kedua faktor ini yang sama yaitu angka 1 dan angka 3 berarti faktor persekutuannya adalah 1 dan 3 nah inilah contoh yang pertama contoh yang kedua misalnya tentukan faktor persekutuan dari 10 15 dan 20 oke kita lihat faktor dari 10 kalau 1 pasangannya 10 kalau 2 dikali 5 berarti baru 10 3 perkalian 3 tidak ada yang hasilnya 10 4 tidak ada 5 tadi sudah pasangannya dengan 2 maka faktor dari 10 itu 1 2 5 dan 10 lalu bagaimana dengan 15 15 berarti perkalian 1 dengan 15 lalu perkalian 3 dengan 5 apakah ada lagi tidak ada lagi maka faktor dari 15 adalah 1 3 5 dan 15 sedangkan untuk faktor dari 20 maka kita mulai dari angka 1 yaitu 1 dikali 20 2 dikali 10 3 tidak ada perkaliannya yang hasilnya 20 4 dengan angka 5 hasilnya 20 ada lagi tidak ada lagi berarti faktor dari angka 20 adalah 1 2 4 5 10 dan 20 maka faktor persekutuannya apa aja nah kita cari yang sama dari ketiga faktor dari angka ini oke yang sama disini ada angka 1 angka 2 tidak tidak sama karena 15 tidak ada lalu 5 5 ada kemudian 4 tidak ada tidak semua punya 10 10 tidak semua 15 tidak semua punya 20 tidak semua punya berarti yang sama itu hanya 1 dan 5 sehingga kita mendapatkan faktor persekutuan dari 10 15 dan 20 adalah 1 dan 5 nah inilah faktor persekutuan lalu apa itu FPB atau faktor persekutuan terbesar tadi kita sudah lihat apa itu faktor persekutuan nah faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan atau lebih berarti suatu bilangan yang paling besar yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut nah FPB ini bisa kita cari dengan 2 cara yaitu cara biasa atau menentukan faktor persekutuannya seperti yang sudah kita lihat tadi atau menggunakan faktorisasi prima sekarang mari kita lihat cara pengerjaannya nah menentukan FPB yang pertama yaitu dengan menentukan faktor persekutuan langkah pengerjaannya yang pertama adalah menentukan faktor dari masing-masing bilangannya lalu tentukan faktor persekutuannya dan yang ketiga adalah tentukan bilangan yang paling besar dari faktor persekutuan tersebut oke sekarang mari kita lihat contohnya tentukan FPB dari 24 dan 32 cara yang pertama tadi adalah kita tentukan dulu faktor dari masing-masing bilangannya berarti faktor dari 24 yaitu 1 dengan 24 2 dengan 12 3 dengan 8 4 dengan 6 apakah ada lagi perkalian yang menghasilkan angka 24 tidak ada lagi jadi inilah faktor dari angka 24 yaitu 1 2 3 4 6 8 12 dan 24 sekarang mari kita lihat faktor dari 32 faktornya yaitu perkalian dari 1 dengan 32 2 dengan 16 kalau 3 tidak ada 4 dengan 8 5 tidak ada perkalian 6 yang hasilnya 32 tidak ada 7 tidak ada 8 tadi sudah kita tulis yaitu dengan 4 pasangannya berarti tidak ada lagi ya faktornya maka faktor persekutuan dari 24 dan 32 yang mana saja berarti kita cari yang sama 1 ada 2 ada 4 ada 6 tidak ada 8 ada dan yang lainnya tidak ada maka faktor persekutuannya adalah 1 2 4 dan 8 lalu mana FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya nah tentukan angka yang paling besar dari keempat angka ini yang paling besar adalah 8 maka FPB-nya adalah 8 nah inilah cara yang pertama sekarang mari kita lihat cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima angka pengerjaannya yaitu kita tentukan dulu faktorisasi prima dari bilangan yang kita cari FPB-nya selanjutnya kita pilih faktor-faktor yang sama dari bilangan tersebut jadi kalau yang tidak sama tidak perlu kita ambil yang ketiga kalau ada faktor yang sama ambillah faktor dengan pangkat terkecil jadi kalau yang kemarin di KPK kita ambil pangkat terbesar kalau di FPB kita ambil pangkat yang terkecil nah teman-teman masih ingat kan apa itu faktorisasi prima ya faktorisasi prima berarti pengurayan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima nah kita akan menggunakan bilangan prima yaitu bilangan yang cuma punya dua faktor yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri kemarin contohnya sudah kita bahas ada 2 3 5 7 11 13 17 19 dan seterusnya oke mari kita lihat cara pengerjaannya tentukan FPB dari 24 dan 32 oke kita cari faktorisasi primanya berarti 24 kita bagi 2 hasilnya 12 dibagi 2 lagi hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3 maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 lalu bagaimana dengan 32 berarti 32 kita mulai bagi 2 hasilnya 16 16 dibagi 2 hasilnya 8 8 dibagi 2 hasilnya 4 dan 4 dibagi 2 hasilnya 2 maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 5 karena disini ada 5 1 2 3 4 5 lalu apa SPB nah karena disini kita lihat ada 2 faktor yang sama yaitu 2 disini cuma pangkatnya berbeda yang 1 2 pangkat 3 yang 1 2 pangkat 5 maka kita pilih faktor dengan pangkat yang kecil yaitu 2 pangkat 3 nah angka 3 disini 32 tidak punya maka kita tidak akan gunakan angka 3 ini berarti berapa SPB-nya SPB-nya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8 nah inilah contoh yang pertama sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya tentukan SPB dari 15 35 dan 50 oke kita cari faktorisasi primanya maka kalau 15 kita bagi 3 hasilnya 5 35 dibagi 5 hasilnya 7 50 dibagi 5 hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya 5 berarti disini faktorisasi primanya adalah disini 3 5 yang ini 5 7 yang ini 2 5 2 atau kalau kita uraikan berarti 2 dikali 5 dikali 5 nah kemudian kita cari faktor yang sama oke apakah semua faktor 15 35 dan 50 punya angka 3 oh tidak ada 35 tidak punya 50 juga tidak punya berarti kita tidak akan gunakan 3 apakah mereka punya angka 5 semuanya 15 ada 35 ada faktornya 50 juga ada oke tapi ada yang ada yang pangkatnya 2 gitu ya ada 5 ada 2 5 dan ada yang cuma 1 berarti yang mana yang kita pilih ya yang kita pilih adalah yang pangkatnya terkecil yaitu hanya angka 5 kalau faktor 7 yang lain punya enggak oh enggak ada berarti kita tidak akan pakai angka 7 ini maka FBB dari 15 35 dan 50 yaitu angka 5 karena tadi angka 5 ini adalah yang pangkatnya terkecil nah itu tadi bagaimana cara menentukan FBB semoga dapat teman-teman mengerti ya oke itu tadi bahasan kita hari ini tentang FBB atau faktor persekutuan terbesar nah untuk lebih memahami materi ini selesaikan latihan di bawah ini ya teman-teman yang pertama tentukan FBB dari 15 dan 75 yang kedua tentukan FBB dari 40 dan 50 dan yang ketiga tentukan FBB dari 28 48 dan 60 nah gunakan metode faktorisasi prima untuk mengerjakannya oke sampai disini dulu pertemuan kita hari ini jika teman-teman ada pertanyaan kalian boleh bertanya kepada Miss Putih lewat WhatsApp atau Google Classroom jika teman-teman masih kurang paham saat menontonnya satu kali ulangi sekali lagi pada bagian yang teman-teman tidak mengerti sehingga teman-teman dapat memahami apa yang sudah disampaikan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya semuanya oke mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye Sampai jumpa